Persibandu berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 di Laga Tunda Pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Dua Sumatawah yang Persibandu diserita oleh Ciro Alves di menit ke-63 yang merobek jala keeper Persija Jakarta yaitu Andri Tani Adiaksa. Ciro Alves sebenarnya tampil mencolok di Laga Persibandu menghadapi Persija Jakarta. Bahkan Ciro Alves tampil Spartan hingga rela jungkir balik untuk membela Persibandu saat melawan Persija Jakarta. Ciro Alves lantas menjadi mimpi buruk Persija Jakarta. Pasalnya satu gol Ciro Alves tersebut membuat Persija Jakarta gagal berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Malahan posisi keempat klasemen yang awalnya diduduki oleh Persija Jakarta kini malah digeser oleh Persibandu. Persija Jakarta pun kini berada di peringkat ke-5, satu tingkat di bawah Persibandu. Menarik nantikan apakah Persija Jakarta bisa membalas kekalahan dari Persibandu di Laga El Clasico pada putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!